Pak, askrab, channel, arwah, akap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel arwah akap Pada hari ini saya akan mereview bus dari timur yang satu-satunya masuk ke terminal Indramayu, Jawa Barat Penasaran bus apa itu? Tonton terus videonya sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman inilah dia penampakan bus Sugeng Rahayu Di terminal tipe B kota Indramayu Ini menggunakan bodi Jetbus 3 Plus Voyager dan dibalut dengan karuseri Adiputro ya teman-teman Menggunakan mesin Hino RN285 Ini keberangkatan dari terminal Indramayu kota Pukul 13.30 atau setengah 2 siang Dengan tujuan akhir terminal Bungurasih, Surabaya Dan sekedar info aja ya teman-teman Ini bus tidak melewati tol Melainkan full Pantura sampai Surabaya Lewatnya Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Bawen, Solo, Sragen, dan sampai ke Surabaya Dan ini busnya sedang dibersihkan Menunggu jam keberangkatan Dan hanya Satu jam keberangkatan saja Seharinya Setiap hari ada jadwal keberangkatan Oke teman-teman Nanti kita coba Untuk mereview ke bagian Dalamnya ya teman-teman Tadi juga saya sudah izin ke salah satu krunya Bahwa diperbolehkan untuk mereview ke bagian dalam dari bus Sugeng Rahayu ini Dan sekarang lagi menunggu selesai dibersihkan terlebih dahulu Baru kita review ke bagian dalamnya Oke teman-teman Ini baru saja selesai dibersihkan Dan saya dipersilahkan masuk Untuk mereview ke dalamnya Langsung saja kita masuk ke dalamnya teman-teman Jangan lupa untuk menjaga kebersihan Alas kaki dilepas ya Oh Kita ganti nomor Dimana jang Sehat cager Posisi dimana Posisi Panas tapi Oke teman-teman Disini penampakan dalam dari bus Sugeng Rahayu Dan disini Menggunakan konfigurasi sheet dua-dua ya teman-teman Dua di sebelah kanan dan dua di sebelah kiri Dan untuk keseluruhan sheet berjumlah 40 sheet Inilah dia Terdapat berbagai macam fasilitas Seperti Recleaning sheet Tapi non leg rest ya teman-teman Tidak memakai sandaran kaki Dan di depannya terdapat sekat antara penumpang dan driver Dan disini juga terdapat TV di sebelah kanan dan di sebelah kiri Dan untuk di bagian louver AC nya disini Terdapat dua USB charger dan lampu baca Oke langsung kita review ke bagian belakang ya teman-teman Dan disini di bagian paling belakang Terdapat tempat istirahat Driver cadangan atau driver kedua Atau biasa disebut dengan kandang macan Nah ini dia Terdapat rendengnya Dan terdapat juga toilet Nah ini dia Bisa kalian baca Toilet hanya dipakai waktu bis berjalan Dan khusus buang air kecil saja Mari kita lihat Bagian toiletnya Bersih banget ya teman-teman toiletnya Dan di busuk geng raha Indramayu ini juga Tidak disediakan bantal dan selimut Ini tinggal menunggu jam keberangkatan dari terminal Indramayu kota pada pukul 13.30 siang Dan ini akan transit di terminal Harjamukti kota Cirebon Terminal Tegal Terus di Semarang Lewat ungaran dan transit di terminal Bawen Kabupaten Semarang Ya ini dia bagian Drivernya Menggunakan Jalan bu Hino RN 285 Nah disini juga terdapat hording ya teman-teman dan mari kita coba duduk di bagian hot seat atau bagian seat paling depan untuk seat di bagian paling depan sebelah kiri ini cukup lega ya teman-teman cukup lega dan untuk yang sebelah kanannya disini agak terhalang dengan kotak ini jadi menurut saya lebih luas yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan terhalang dengan kotak ini persis di belakang sopir dan ini ada tulisan ini bukan untuk sandaran kaki ya teman-teman ya dan barusan saja saya tanya ke salah satu sopirnya yaitu mas jonathan tarif dari indramayu ke surabaya full trip yaitu dengan harga 255 ribu ya teman-teman sudah include satu kali servis makan yang yang dilakukan di rumah makan sendang wungu kendal dan istirahat kedua di ngawi tapi untuk arah sebaliknya dari arah surabaya ke indramayu itu tarifnya sama 255 ribu dan bedanya dari surabaya ke indramayu ini include dua kali servis makan yang pertama di ngawi dan yang kedua di rumah makan sendang wungu kebupaten kendal itu bedanya jadi ya cukup murah ya bahkan bisa dibilang murah banget teman-teman untuk dari timur dari surabaya dari terminal bungu rasih ke indramayu sudah mendapatkan dua kali servis makan tapi dari arah barat dari indramayu ke surabaya hanya mendapatkan satu kali servis makan yaitu di rumah makan sendang wungu kabupaten kendal dan istirahat keduanya di ngawi oke teman-teman begitu saja review dari interior bus sugeng rahayu lain indramayu surabaya ini selamat menikmati Oke teman-teman ini akan persiapan untuk diberangkatkan Dari terminal Indramayu Kota Tujuan akhir terminal Bungu Rasih Surabaya Dan disana ada Pak Andri sebagai driver 1 dan Mas Jonathan sebagai driver 2 Untuk memastikan atau mengecek kembali penumpang yang akan naik dari terminal Indramayu ini Terima kasih, Pak. Hati-hati, Pak. Ini persiapan diberangkatkan Hati-hati untuk Pak Andri, Mas Jonathan, dan seluruh kru Sugeng Rahayu Semoga selamat sampai tujuan Oke teman-teman cukup sampai disini saja video review Bu Sugeng Rahayu lain Indramayu Surabaya Untuk kalian dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya See you the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh